selamat siang dengan kita kita jumpa kembali dalam matakudia penyembing perjanjian baru untuk penyembingan baru untuk penyembingan agama kristal untuk pertemuan ke-16 dan melalui pertemuan hari ini kita akan semakin memahami tentang lanjutan dari pembahasan kita terhadap kali ini kita akan membahas surat filemon dan iban baik, selamat pagi baik kita semuanya silahkan komti untuk mengintir doa atau menyuruh salah seorang dari kita untuk berdoa silahkan atau siapa yang mau berdoa dari antara kita silahkan silahkan terima kasih terima kasih minta kepadamu ya Bapak akhirnya kamu memberkati proses belajar-belajar kami ini dari alternate sampai akhir ya Bapak engkau yang mengorapi kami di mana mereka berada di mana pun mereka berada ya Bapak pada saat ini mereka sedang mencari rezekinya Bapak untuk bisa menyekolakan kami dan bisa terima kasih Bapak terima kasih Yesus kami berdoa melalui enakmu Tuhan Yesus Kristus dan berjaya bersyukur amin amin kita akan ujian nanti pada pertengahan Desember ini karena silahkanlah kerjakan ya membuat sebuah artikel atau makalah yang berkaitan dengan pembimbing perjanjian baru itu yang pertama sehingga nanti kita akan kumpulkan itu pada saat ujian tinggal pengumpulan aja ya untuk pengumpulan yang kedua sekarang kita masuk pertemuan yang ke 15 dan karenanya kita harus kurang mengadakan pertemuan yang kita harus sampai pada pertemuan yang ke 18 supaya bisa ujian nah di grup baru saja saya kirim untuk pertemuan yang ke 15 itu nanti bisa ditonton itu menjadi pertemuan kita yang ke 15 lalu saat ini kita akan masuk pertemuan yang ke 16 pada pertemuan yang ke 15 yang baru saja saya kirim di grup itu membahas kitab 1 2 Timotius dan Titus nah itu akan saya kirim nanti ke kalian lalu hari ini kita akan kita akan membahas pertemuan yang ke 16 ini surat Filemon dan Ibrani sebagai pertemuan yang ke 16 itu yang kedua yang ketiga minggu depan kita akan masuk dua pertemuan lagi supaya 18 yaitu pembahasan kitab surat umum dan wahyu dan pada saat itu juga kita akan mengumpulkan ujian akhir semester nah karenanya sekarang kalian sudah bisa mengerjakan tugas semester kalian sehingga minggu depan itu tinggal pengumpulan ya itu waktunya bahwa perkulian kita akan segera minggu depan tanggal berapa sekarang tanggal 2 2 tanggal 7 oh iya pas karena kan di dalam raster kita kan kita ujian di jakwal kan sudah ada surat edaran sama kalian kan kita ujian kan di tanggal 6 tanggal 1 sampai tanggal 6 6 ya tanggal 7 kita pas ujian tanggal 7 dan disitulah pengumpulan ujian akhir semester kalian sekaligus kita akan membahas kitab surat umum dan kitab wahyu nanti akan bagaimana caranya nanti saya akan rekam satu sebelumnya seperti ini lalu nanti saya akan mengajar seperti ini begitu ya supaya kita memahaminya sehingga pertemuan kita daripada saya mencari waktu untuk kuliah pengganti kalian pun kan tentu akan sibuk nanti tidak bersesuaian dengan pengajaran waktu dan waktu saya dan waktu kalian itu caranya kemudian hari ini seperti saya katakan tadi kita akan membahas kitab filimon dan ibrahim sama seperti yang sebelumnya bahwa penyulis dari kitab ini masih paulus walaupun nanti dalam pembahasan lebih dalam soal penyulisnya masih mengalami perdebatan tapi sampai sekarang masih diakum bahwa dia penyulis temanya adalah perdamanya ditulis sekitar tahun 62 lalu mengapa kitab ini ditulis kata belakangnya apa nah paulus menulis surat ini dari penjara sebagai surat pribadi kepada yang bernama filemon kemungkinan besar sementara masa penahanan yang pertama di roma nama filemon itu sudah masuk dalam pemikiran paulus untuk diberikan surat artinya dalam surat itu dihendak memberikan semangat kepada filemon nama-nama sama yang disebut filemon dan kolose menunjukkan bahwa filemon tinggal di kolose kemudian dia mungkin bertobat di bawah perayanan paulus nah onesimus adalah hamba filemon dia lari ke roma karena mencuri kemudian oleh paulus mengirim kembali onesimus kepada filemon ditemani oleh tikikus teman sekerja paulus memang filemon ini terkenal kaya dan dia punya barang harta kemudian pada saat onesimus budak di rumahnya dia mencuri lalu ketakutan dia lari ke roma lalu kemudian ditangkap masuk penjara lalu di penjara itu ketemu dengan paulus lalu paulus mempertubatkannya lalu akhirnya dia mengembalikan onesimus kepada filemon karena dia tidak mau menjadikan onesimus sebagai budaknya karena dia tahu aturan itulah terbelakang supaya filemon menerima onesimus yang sudah bertobat itu dan menerimanya sebagai saudara seiman nah apa tujuan paulus menurus surat kepada filemon paulus menuruti filemon untuk mengurus persoalan onesimus hambanya yang lari itu nah ini kan persoalan khusus tentang hambanya onesimus yang melarikan diri nah karena menurut hukum ramahwi hamba yang melarikan diri dapat dihukum mati kemudian paulus menjadi perantara antara onesimus dengan filemon memohon supaya onesimus diterima kembali sebagai ramah secara ramah sebagai saudara di dalam Tuhan nah inilah tujuan paulus menurut surat kepada filemon walaupun memang dalam surat filemon itu nanti tidak ada kata penerimaan oleh filemon tapi kalau kita baca nanti di kolose filemon itu menerima onesimus sebagai saudara nah kalau kita survei lebih dalam tentang filemon ini dalam surat ini paulus memiliki permohonan kepada filemon dalam beberapa hal apa itu dia memohon supaya filemon dianggap sebagai saudara dalam kristus dia memohon sangat memohon dengan sangat supaya filemon menerima onesimus itu sebagai saudara dalam kristus artinya filemon menerima onesimus kembali bukan sebagai hamba tetapi sebagai saudara dalam kristus ini menarik ini jadi ada seorang pencuri diterima lagi oleh tuan kalau kita biasanya kalau sudah ketahuan pencuri sulit menerimanya kecuali pencuri hati maksudnya kalau itu ya diterima kalau pencuri hati tapi kalau pencuri emas pencuri uang sulit kita terima tapi paulus memberi contoh filemon harus menerima pencuri itu sebagai saudara yang pertama yang kedua menyatakan bahwa onesimus kata onesimus itu artinya yang berguna dahulu tidak berguna tetapi sekarang berguna bagi siapa bagi paulus dan filemon jadi benar dulu onesimus tidak berguna budak tapi sekarang dia sudah bertobat dia berguna bagiku dan bagimu katanya kepada filemon itu kalau kita baca nanti filemon 1-10-12 yang ketiga onesimus ingin dapat tinggal di rumah tetapi sebaliknya mengirimnya kembali kepada Tuhan yang memilikinya sebenarnya kalau onesimus itu janganlah balik saya ke filemon saya hamba mula paulus tapi paulus menatakan tidak peraturan yahudi tidak boleh kamu menjadi budakku tetapi kamu harus kembalikan kepada pemilikmu yaitu filemon makanya dia kembalikan lalu paulus menawarkan diri sebagai pengganti hutang wah keren kan oke saya akan mengurusmu pulang kepada filemon tapi saya lah sebagai jaminannya pengganti hutang ini keren kita pilih walau dia satu fasal tapi memiliki nilai-nilai yang rohani yang kuat nah kemudian kemudian apa ciri dari filemon yang pertama adalah yang terpendek diantara surat surat paulus inilah surat yang terpendek dalam surat paulus kemudian lebih dari lain bagian pb surat ini menjelaskan bagaimana paulus dan gereja mula-mula menghadapi persoalan perbudakan roma ini ciri kedua membahas soal perbudakan jadi budak itu janganlah terus danggak budak kalau sudah bertobat terima demi saudara jadi kan paulus mengangkat harkat martabat seorang budak menjadi saudara dalam kristus kemudian yang ketiga surat ini memberitakan pengertian yang unik ke dalam pindah paulus karena dia begitu erat menunggal dengan seorang hamba menunggal dengan seorang hamba sehingga onisimus disebut buah hatiku seorang yang penjahat dijadikan buah hatinya kita ada enggak seperti itu sebentar ya ada telefonnya nah itu jadi memang menarik untuk mempelajari surat filemoni nah sekarang kita melihatlah garis besarnya salam pasal 1 kemudian dia memberikan penghargaan terhadap filemon dia memberi penghargaan ada pokok dosukur saat kegimberan besar kemudian permohonan kepada onisimus supaya kembali kepada filemon kemudian memberi alasan mengapa dia harus kembali kepada filemon kemudian bisa memberikan perempuan bersebab pengganti sebagai jaminannya baru tanggapan positif diharapkan dari filemon dan yang terakhir dalam garis besarnya ini adalah harapan untuk segera mengunjungi filemon kemudian salam sahabat paulus dan pengucapan berkat inilah untuk kitab filemon yang kedua yang kita bahas nanti adalah surat ibrani surat ibrani ini memang agak unik karena tidak tahu kita siapa pengundusnya karena sulit menentukan siapa pengundusnya tidak disebutkannya bukan paulus bukan orang lain dan temanya adalah perjanjian yang lebih baik dan ditulis 67-69 masehi memang tidak bisa dipastikan karena memang surat ibrani agak unik ditujukan kepada orang-orang bukan jahudi latar belakangnya siapa yang menulis ini tidak tahu kita tapi apa latar belakang penulis sehingga dia menuliskan surat ini ini akan kita bahas sementara karena tidak diketahui siapa penulis surat ini sekalipun Roma merupakan kemungkinan dan itu menjadi tempat alamat dari surat ini pun kita tidak tahu kepada siapa dia diamatkan pun kita tidak tahu tetapi dari judul naskah-naskah yang tertua dilihat bahwa surat ini ditujukan kepada orang Ibrani sekalipun demikian isi surat ini menunjukkan bahwa surat ini ditunjukkan kepada orang-orang Kristen Yahudi jadi ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi dan penulisnya pun tidak diketahui siapa kalimat terimalah salam saudara-saudara dari Italia dalam versi NIV New International Version mungkin sekali berarti bahwa penulis Allah sedang menulis kepada orang yang tinggal di Roma karena dia mencantumkan salam dari Italia dalam perantauan itu kemungkinan yang diduga oleh para ahli makanya kemungkinan para penerima surat ini adalah kelompok persekutuan rumah yang merupakan bagian dari jemaat gereja yang dibeli kemudian penulis surat Ibrani tidak disebutkan baik dalam judul maupun dalam sepanjang surat ini sekalipun ia merupakan tokoh yang cukup dikenal pembacaan oleh karenanya satu dan lain hal alasan identitas penulis hilang di sekitar abad pertama jadi identitas penulis itu hilang sekitar akhir abad pertama tetapi ada banyak orang yang berpendapat bahwa Paulus yang menulis surat ini pada abad kelima tetapi pada para ahli PB yang berpendangan konservatif menganggap bahwa Paulus tidak mungkin menulis surat ini karena gaya penulisannya yang sangat halus yang bercorak Alexandria tergantung pada sektua ginta kemudian cara pengutipan PL juga tidak sesuai dengan pemikiran Paulus kemudian cara berargumentasi dan gaya mengajarnya pun tidak sesuai dengan Paulus lalu susunan argumentasi yang diberikan surat ini tidak sesuai dengan pemikiran Paulus maka mereka berkesimpunan bahwa Paulus bukanlah pemikiran tetapi penulis dalam kalimat dalam surat ini menempatkan dirinya diantara orang-orang Kristen tetapi tidak tahu siapa namanya tapi terlepas siapa penulisnya yang penting surat ini telah ditetapkan sebagai kanon karena banyak menulis nilai-nilai rohani untuk penyembangan dan pertumbuhan iman nah tujuan penulis menulis surat ini kita melihat bahwa pada saat itu mereka sedang atau orang Kristen sedang mengalami penyanyayaan dan keputus asaan sehingga penulis berusaha memperkuat iman mereka kepada Kristus dan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketigasan pernyataan Allah dan penebusan dalam Kristus jadi dia sedang menguatkan iman orang yang sedang dianyaya khususnya orang jahudi tadi kemudian penulis tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahan bahkan untuk terus menuju kedewasaan rohani dan tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara meninggalkan kepercayaan Yesus inilah tujuan daripada penulis Ibrani ini lalu kalau kita survei lagi lebih dalam surat Ibrani ini akan kita lihat bahwa surat ini lebih mirip dengan suatu khotbah daripada sebuah surat jadi lebih seperti khotbah penulis menggambarkan karyanya sebagai kata-kata nasihat yang terdiri dari tiga bagian utama nasihatnya itu yaitu pertama Yesus sebagai putra Allah yang penuh kuasa yang pertama lalu yang kedua menampilkan Yesus sebagai imam besar dengan kualifikasi dan ingat bahwa pernyataan Yesus adalah imam besar hanya ada pada kitab Ibrani di seluruh kitab penyanyi lama penyambar tidak ada kecuali Ibrani yang menyatakan Yesus sebagai imam besar dan yang ketiga bagian terakhir dengan tegas mendorong orang-orang percaya agar tetap tabah dalam keselamatan iman pendirtaan dan kekudusan ini kalau kita survei kitab Ibrani makanya kita akan melihat beberapa ciri khas surat Ibrani ini yang pertama surat ini unik karena surat ini berawal dari sebuah berawal dari sebuah risalah dilanjutkan bagian khobah dan diakhiri seperti surat itulah keunikan daripada Ibrani ini seperti risalah dulu lalu ada sebagi khobah kemudian ditutup dengan surat yang kedua dari semua kitab PB ini menggunakan bahasa yang paling halus mendekati gaya penyulisan Yunani klasik daripada penyulisan PB lainnya jadi bahasanya halus kemudian inilah satu-satunya kitab PB mengembangkan konsep pelayanan Yesus sebagai imam besar itu yang saya katakan tadi imam besar itu hanya dalam Ibrani tidak ada yang lain kemudian keempat cirinya gelar ajaran tentang Kristus sangat kaya variasi memakai lebih daripada 20 nama dan gelar untuk Kristus jadi gelar-gelar Kristus itu banyak kita temukan di Ibrani sampai 20 nama dia kasih nah kata kuncinya adalah lebih baik ini dipakainya 13 kali di surat ini jadi lebih baik lebih baik lebih baik Yesus lebih baik dari para malaikat itu contoh di kata lebih baik itu dia gunakan ciri yang keenamnya adalah berisi pasal yang paling menonjol dalam Alkitab mengenai iman iman adalah segala dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihatan itu selalu dikutip orang Ibrani 11 ESA jadi paling menonjol kalau mengajarkan iman orang pakai Ibrani 11 ESA ini cirinya lalu yang ketujuh syarat dengan kutip petunjuk kepada PR jadi surat Ibrani ini sangat banyak mengutip kutip PR sehingga memberikan pengertian yang berharga mengenai penafsiran kristin muda-muda terhadap sejarah dan ibadah nanti karena iman Abraham karena iman karena iman karena iman itu di Ibrani semua tokoh-tokoh perjanjian lama muncul lagi di Ibrani ini dia mengutip PR itu luar biasa dan yang ke-8 surat ini memberikan lebih banyak peringatan mengenai bahaya-bahaya kemurtatan rohani jadi siapa yang murtad itu dia kecam nah ini ciri nah sekarang kita melihat garis-garis besar penyelesaian Ibrani dia mulai dari argumentas makanya tadi kan dimulai dari risalah dia tidak ada pendahuluan langsung argumentas kristus dan iman kristian lebih unggul ini kalimat ini lebih unggul dari agama jahudi dia punya argumentasi kemudian argumentasi ini dalam pernyataan dalam pernyataan dia mengatakan kristus adalah penyataan penuh dan akhir dari Allah kepada manusia lebih unggul lebih unggul dari para nabi lebih unggul daripada malaikat lebih unggul dari Musa kemudian dalam ini lebih unggul dari Yesua nah dalam renungan tadi kan khukbah ini kan seperti khukbah sebagai imam besar Yesus lebih keimaman lebih makanya lebih unggul kualifikasinya lebih unggul wataknya lebih unggul pelayanannya ini jadi memang dia lebih unggul lebih unggul dari segi keimaman orang lain lalu setelah khukbah masuklah kepada surat tadi kan dia mulailah penerapan nasihat untuk bertekun dalam bidang keselamatan bidang iman bidang iman itu ada sifat-sifat iman penerapan iman kemudian dalam bidang ketabahan kekudusan kekudusan itu pengutamaan kekudusan penaksanaan lalu terakhir adalah Ibrani 13 sebagai penutup nah inilah beberapa catatan kita terhadap kitab Filemon dan Ibrani ada pertanyaan kira-kira sampai disini itu sebenarnya apa bedanya hamba dengan saudara kristus nah bagus terima kasih hamba itu berarti kan dia budak yang diperlakukan sebagai orang pekerja kasar orang yang kita anggap rendah di bawah kita tidak punya nilai dia diupah dan dia harus tunduk kepada kita itu posisinya Filemon eonisimus kala itu tapi tak kala dia mencuri dia merasa berdosa dia lari karena dia tahu bahwa setiap orang yang mencuri harus dipenggal kepalanya mati dia lari tapi kalaupun dia lari di dahinya ada cap pencuri jadi ketika orang mencuri harus ditangkap bawa penjara maka dia bertemu di penjara rumah dengan paulus tapi di penjara itu dia bertobat dan dia menjadi orang yang punya karakter yang baru bukan lagi budak yang seperti tidak berguna tapi dikatakan onisimus menjadi berguna bagiku dan bagimu berarti dia katakan terimalah dia bukan sebagai hamba tapi sebagai saudara dalam kristus saudara dalam kristus telah mengangkat harkat mertawaknya menjadi manusia si utuhnya manusia yang ditebus manusia yang punya hak sama karena di hadapan Allah tidak ada perbedaan manusia status sosial status ekonomi status ras dan sebagainya tidak ada kita sama-sama diselamatkan jadi makanya dikatakan saudara dalam kristus kalau saudara dalam kristus tidak ada perbedaan dia dulu memang tak berguna sekarang sudah berguna itulah maksudnya sehingga Paulus menekankan dia menjadi saudara dalam kristus demikian ya terima ada lagi pertanyaan cukup baik kalau tidak ada pertanyaan saya pikir supaya boleh ada waktu kalian untuk mengerjakan tugas puas kalian kita cukupkan sampai disini minggu depan kita bertemu lagi untuk pembahasan dua bagian lagi untuk mengakhiri perkulian kita semester ini yaitu surat-surat umum dan wahyu dan pada saat itu nanti kalian sudah bisa mengumpulkan pada akhir perkulian kita nanti mengumpulkan puas kalian ya baik silahkan ketua kelas kompi menutup dengan doa atau menurut salah seorang kita untuk berdoa baik pak terima kasih kami minta teman-teman Marda untuk membawa doa kita silahkan Marda baiklah kita satukan hati kita kita bersatu di dalam doa yalah bapak yang bertahun dalam surga puji dan syukur kami terima kasih karena kau sudah memberkati perkulian kami bahwa kami akan melanjutkan aktivitas kami berkatilah seluruh aktivitas kami pada satu hari ini apapun yang kami perjakan ya Tuhan Tuhan berkatilah bapak dosen kami berikan dia kehatan rejeki yang berlimpah Tuhan Tuhan berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada kemanapun mereka pergi apapun yang mereka lakukan pada hari ini berkatilah mereka biling mereka berikan mereka kesehatan rejeki yang berlimpah Tuhan banyak dosen yang kami perbuat kira-kira yang kau yang mempunyai hanya inilah dan amin yang seturna seturna kalah dalam nama Yesus Juru salam sehat Tuhan memberkati horas menjujua jujua jahubu bujur terima kasih terima kasih Terima kasih.